Perekrutan ASN PNS Kedua ASN dengan kategori P3K Kedua bentuk daripada pelaksanaannya Tentu diatur sesuai dengan regulasi oleh Kemenpan dan BKN Yang diteruskan kepada seluruh daerah Baru-baru ini itu adalah penerimaan formasi Atau penerimaan terkait dengan jumlah formasi kepada daerah Itu sudah diterima untuk formasi ASN PNS Tetapi untuk formasi ASN P3K Untuk seluruh daerah, provinsi dan kabupaten kota Ini kita masih menunggu dari Kemenpan Insya Allah dalam waktu yang mungkin tidak lama Itu akan ada informasi terkait formasi di masing-masing daerah Dan untuk jadwal perekrutannya Kemungkinan besar itu akan bersamaan Untuk penerimaan di CPNS dan P3K untuk ASN Untuk PNS Pemerintah Kota Makassar dapat formasi 184 orang Untuk kategori tenaga kesehatan dan tenaga teknis Untuk tenaga guru tidak ada PNS Untuk kategori PNS Tapi akan ada di formasi P3K Yaitu tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk tiga kategori Pendidikan kesehatan dan teknis Itu ada di formasi P3K, ASN P3K Dan untuk formasi ASN PNS hanya dua Yaitu kesehatan dan teknis Kalau kesehatan PNS berapa? Itu sekitar kurang lebih 60-an Kurang lebih 50-60 Dan sisanya itu adalah tenaga teknis Di berbagai jurusan-jurusan Tapi pada umumnya Itu untuk PNS kategori Mengenai teknologi informasi Dan komunikasi itu yang dominan Kenapa? Karena pada posisi itulah Tenaga-tenaga itulah yang sangat dibutuhkan Di era sekarang ini Dan juga selain PNS Untuk tenaga-tenaga teknis di P3K Terkait dengan mengenai komunikasi Informasi itu juga sangat diperlukan Insya Allah kalau sudah ada Formasi dari Kemenpan Tentu akan kita sampaikan kepada teman-teman Untuk jenis ASN P3K Karena sampai hari ini Jadwal resmi mengenai seleksi Atau pendaftaran ASN Belum ada yang dari Kemenpan dan PKN Tapi tahun ini Pak D Ya misalnya tahun ini Misalnya tahun ini Karena formasinya adalah Formasi 2024 Terus kan banyak tenaga Laskar Kelami Ada itu Pak Wali bilang Laskar-Laskar Kelami yang berdedikasi Tinggi, kinerjanya baik Itu nanti dialokasikan kemana? Ya kan kita Jadi untuk formasi ASN PNS Ini kan baru saja kita terima Baru secara resmi kemarin Kita terima formasi itu Baru kemarin Secara resmi kita terima Awal pekan kemarin Jadi secara resmi kita terima itu Sehingga kita masih menunggu Mengenai formasi P3K Tentu di formasi P3K Adalah formasi yang tentu berbeda Proses perikrutannya Antara ASN PNS dan P3K Istilah kami Kalau tidak bisa normal dengan PNS Maka tentu di seksio Di operasi di rekayasa Dengan aturan-aturan sesuai dengan regulasi Untuk melahirkan ASN Yang sudah sangat lama Tidak bisa lahir normal Maka di seksio dengan istilah P3K Nah pada kategori P3K ini Tentu ada afirmasi-afirmasi Yaitu Mengenai K2 Dan juga adalah pendataan database di PKN Nah Sehingga Kemungkinan besar Yang menjadi prioritas adalah K2 Kemudian enter database Dan juga tentu Yang sudah lama mengabdi Yang memiliki syarat untuk menata Karena di aturannya Kemungkinan besar adalah Yang bisa mendaftar P3K Adalah yang minimal Punya pengabdian 2 tahun Sebagai tenaga pengabdi Di pemerintah daerah Dan tentu Kami di BKPSDM Sangat selektif Sangat melihat Mana yang punya potensi Mana yang punya loyalty Mana yang punya profesional Terkait dengan Tuntunan kerja Di berbagai operasi teknis Dan tentu itulah Akan kita Sari secara jerman Secara profesional Dan kami di BKPSDM Selalu Menanti Arahan Dan pertunjuk Dari pimpinan Dalam rangka pengelolaan Tufoksi Dalam khususnya Di penerimaan ASN tahun 2024 Ini Yang tetap Mengedepankan Sesuai dengan aturan Dan regulasi Yang berlaku Detunya Terima kasih Terima kasih.